Tetap hati-hati dan waspada, ini yang mungkin harus terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerumunan yang terjadi dan kita ketahui bersama terjadi di sejumlah pusat belanja, moda, transportasi, sampai ke tempat keagamaan atau beribadah di berbagai daerah menjelang lebaran tahun ini, dikhawatirkan akan menjadi kluster baru penularan COVID-19. Lalu langkah-langkah apa yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 menjelang lebaran seperti saat ini. Kita pagi hari ini akan membahasnya, ada sejumlah narasumber untuk Sapa Indonesia Pagi yang hadir melalui daring. Di antaranya, Heri Trianto, Kabit Komunikasi Publik untuk Satgas COVID-19 atau Satgas Penanganan COVID-19, Juru Bicara Satgas COVID-19 MUI, K.I. Haji Muhammad Holil Nafis, dan juga Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Malik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mas Heri, Pak Holil, dan juga Mas Miko. Mas Heri, Tanah Abang dulu, bagaimana kemudian langkah-langkah selama dua hari kemarin dan kemudian yang akan terjadi, karena biasanya kan keramaian seperti ini sampai ke lebaran. Sudah ada langkah-langkah yang dikerjakan bersama Pemprov DKI agar tidak terjadi lagi seperti Sabtu dan Minggu kemarin, Mas Heri. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi apa yang terjadi di Tanah Abang kemarin, sebenarnya itu adalah cerminan yang terjadi di hampir seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jakarta ini ya? Tidak hanya di Jakarta, karena 33 provinsi itu memang terjadi kenaikan pergerakan manusia di pusat-pusat perbelanjaan. Dan kemarin di Jakarta, karena dekat dengan semua media, jadi akan begitu terlihat dan memang di atas kapasitasnya. Ini benar-benar peringatan bagi kita semua untuk mengantisipasi segala sesuatu yang mungkin terjadi dari potensi-potensi kerumunan yang ada. Kemarin mungkin kita bisa dikatakan agak terlambat, tetapi mudah-mudahan ini hari-hari ini sudah bisa diantisipasi, karena semakin dekat di hari lebaran, Gubernur DKI juga sudah melakukan mengunjungi lokasi di sana dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Ini juga mendapatkan perhatian juga dalam rakor kemarin oleh Sang Lima TNI maupun dari Kapolri untuk kemudian bersama-sama memastikan kejadian ini tidak terjadi. Karena sejak 3 minggu terakhir, Satga sudah mengingatkan juga bahwa tren ini sudah terus naik, apalagi di akhir pekat. Jadi saya pikir itu pelajaran dan jangan sampai provinsi lain juga kecolongan. Ya, DKI sih lumayan cepat, Pak Anies kemarin sudah langsung meninjau dan langsung memberikan arahan. Daerah-daerah lain bagaimana itu, Mas Heri? Ya, karena kemarin itu di rakor itu diikuti oleh sejumlah Gubernur juga, itu juga menjadi perhatian. Karena mereka juga sudah tahu sebenarnya, sudah diingatkan ya, dari peringatan semula gitu, dari 2-3 pekan lalu pada setiap rapat ini loh ada terjadi kenaikan. Semuanya bukan hanya di kota-kota besar saja gitu. Jadi memang ada kecenderungan mobilitasnya dan itu juga terlihat dari hasilnya. Nah, jadi hasil kasus hariannya yang meningkat terutama di daerah Sumatera itu hampir seluruh provinsi ini mengalami kenaikan. Oh, hasil dari pantauan bahwa ada keramaian yang meningkat di pusat-pusat belanja selama sebutlah 3 minggu terakhir ini, terbukti bahwa kasusnya juga meningkat. Begitu Mas Heri maksudnya? Betul, selalu ini selalu membuktikan sebenarnya resis yang berulang ya. Jadi ketika kerumunan meningkat, kemarin juga saya ingatkan yang menjelang puasa gitu, sekarang sudah kenaikannya bisa kita lihat. Dan kasusnya Mas, Mas Bayu kalau kita lihat kasusnya itu juga sempat kita mengalami penurunan yang signifikan ya. Dalam pekan antara 15 sampai 22 April ya, ada penurunan 6.841 kasus. Tapi kalau kita lihat setelah 22 April sampai kemudian 1 Mei kemarin, itu mulai terjadi stagnasi. Jadi kasus aktif kita itu sudah flat sekarang di 100 ribu, 100.500, tempat turun 99.000, kemudian naik lagi 100.000 dan sampai sekarang 100.000 lebih. Jadi tren yang terjadi di pekan sebelumnya itu seperti terhenti di pekan lalu. Analisanya adalah ini ya buah dari kejadian 2 atau 3 pekan sebelumnya yang sekarang sedang kita dapatkan hasilnya. Ya, ini menjadi kuas badan kita. Dalam rakor kemarin, kemudian apa solusinya yang diharapkan? TNI Polri hadir dan diminta apa kepada para pemimpin daerah, Mas Heri? Ya, jadi selain TNI Polri yang kemudian konsen ini untuk menghadapi masyarakat yang nekat untuk melakukan mudik. Ini pendati sudah dilarang ya dan dibiadakan. Ini personel akan dibagi ke pusat-pusat keramaian maupun tempat-tempat yang mungkin akan dikunjungi oleh masyarakat pada situasi ini. Nggak sekalian ditutup sementara dulu aja Mas Heri, karena situasinya kita khawatir ini kan sekarang stagnan. Mungkin dalam 2 minggu ke depan kita akan melihat pelonjakan lagi nantinya, khawatirnya. Ya, sebenarnya ada opsi seperti itu, tapi itu belum diambil. Kita akan lihat beberapa hari lagi Mas Bayu. Jadi ketika sekarang makin banyak atau aparat yang bersiaga, kemudian segala perkembangan bisa diantisipasi lebih cepat. Dan masyarakat juga tahu juga kan, ini kan viral juga kan videonya, mereka juga untuk berpikir 2 atau 3 kali deh sebelum berbelanja untuk lebaran. Lagipula kan belanja lebaran kali ini pun juga situasinya masih belum berubah, jadi mungkin keinginan untuk berganti baju baru dan lain-lain itu bisa juga tidak dilakukan terlebih dahulu. Oke, ini menjadi himbawan sekali lagi setelah kita berkali-kali sebetulnya sudah menghimbau. Tapi saya pindah dulu ke Pak Kholil. Pak Kholil, di Banyumas tadi dalam paket pengantar obrolan kita pagi hari ini juga kita sampaikan. Sebagai kewaspadaan, keprihatinan dan kewaspadaan. Ada klaster terawih begitu. Pantauan EBUI mengenai terawih-terawih di seluruh Indonesia, taat protokol kesehatannya. Saya melihat sih beberapa masjid cukup ketat ya. Tetapi apakah kemudian ini bisa dijaga terus oleh seluruh pengurus masjid misalnya. Untuk terawih dan kemudian nanti sholat id. Pak Kholil. Ya, terima kasih Mas Bayu. Kita melihat di tengah-tengah masyarakat, di masjid-masjid yang perkotaan, apalagi masjid-masjid yang memang masjid agung atau masjid jame gitu, relatif lebih rapi. Mampu menjaga prokes ya? Betul. Lebih bisa menjaga prokes dan juga lebih ketat dan disiplin. Mereka berani juga memberikan banyak sanksi, dalam arti mereka diberikan masker dan mereka diimbau itu lebih berani. Tapi ada di tempat-tempat perkampungan, apalagi yang memang jauh dari kota itu hampir mungkin tidak menggunakan prokes. Meskipun mungkin bagi kita ada dua, ada tiga kategori ya. Di kategori yang hijau tentu mereka sudah lebih-lebih fleksibel. Tetapi banyak sekali daerah-daerah, kalau nanti ini termasuk juga orang yang pulang kampung, mereka sudah nggak lagi menggunakan prokes. Karena di daerah-daerah tersebut sudah tidak menggunakan seperti masker atau physical distancing. Saya pengalaman pribadi beberapa daerah yang mengundang itu bilang, kita sudah nggak ada masalah Pak, di tempat kami, kami sudah tidak pakai masker, sudah jalan gitu aja, normal. Ini mungkin bisa masukkan ke Mas Heri. Jadi ada sebagian masjid yang memang sudah merasa ini lepas dari pandemi. Oleh karena itu kita perlu mendorong, mensosialisakan kepada masyarakat, bahwa secara keagamaan kami memberikan legitimasi bahwa kewajiban masyarakat meskipun dalam keadaan beribadah atau dalam masyid tetap wajib menjaga protokol kesehatan demi menjaga jiwa. Karena agama tidak terhalang dengan penggunaan protokol kesehatan itu. Ya, Pak Holil, ini saya rasa MUI punya peran sangat penting ini dengan para Kiai, para Ustadzahnya, untuk menghimbau masyarakat. Soalnya kalau dari sisi agama ini salah-salah bicara, salah-salah menghimbau atau untuk kepentingan bersama, malah jadi urusan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah bagaimana kemudian solusi-solusinya yang sudah dipikirkan MUI? Ada semacam konsolidasi juga atau tidak berkaitan dengan hal ini di tengah bulan Ramadan yang masih berlangsung? Ya, pertama kita menjelaskan kembali dan memberikan sosialisasi yang lebih mudah melalui media-media yang bisa kita kirimkan, presentasi, video, dan seterusnya kita lakukan kepada masyarakat untuk memberi penjelasan bahwa kondisi sekarang ini tak jauh beda. Bahkan sama dengan Ramadan yang lalu, tapi kita harus lebih hati-hati karena tahun lalu kita sudah punya aware bersama, ketakutan yang kita bisa rasakan. Tapi sekarang kan orang rasa takutnya sudah mulai berkurang dan merasa biasa gitu. Ya, apalagi sudah ada vaksinasi kan ya Pak Akolio? Nah itu, karena mereka yang merasa vaksinasi merasa sudah bebas padahal efekasinya masih 65%, nggak sedikit juga teman-teman yang sudah divaksinasi juga terkena gitu. Artinya itu hanya bagian dari upaya kita. Oleh karena itu kita juga melakukan koordinasi dengan MUI daerah, dengan Ormas-Ormas untuk menyampaikan hal ini. Tentu ini masih belum cukup saya kira, tapi kita tetap harus jelaskan terus kita masyarakat kepada masyarakat. Termasuk saya ucapkan terima kasih kepada Kompas TV pada pagi hari ini untuk menjelaskan juga ada kesalahan seperti halnya di beberapa daerah yang viral di video itu. Ada orang yang jadi takmir masjid itu menyalahkan orang yang pakai masker. Karena salah menaksirkan ayat Al-Quran bahwa kalau masuk itu aman, dianggap masuk masjid. Karena itu adalah konteks yang berbeda. Ini juga tantangan bagaimana kita bisa mensosialisasikan paham keagamaan yang tidak bertentangan dengan medis dan sains. Artinya paham keagamaan itu adalah mengakomodir bagaimana atau kondisi-kondisi tertentu sehingga ibadah itu disesuaikan. Seperti halnya kita memang dalam keadaan normal sholat berdiri, tapi kondisi tertentu karena kita nggak mampu bisa duduk, bisa berbaring. Demikian juga dalam keadaan normal kita memang tidak pakai masker, tapi ketika dalam wabah begini mengelihara itu wajib sementara pakai masker maksud. Maka kita mewajibkan pakai masker ketika kita berdekatan dengan yang lain. Kenapa? Karena menjaga jiwa itu wajib sementara agama masih bisa dilaksanakan dengan kondisi atau protokol kesehatan yang kita pastikan, yang kita juga ajarkan dan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini makin jelas setelah Pak Kholil juga menyampaikannya kembali di Kompas TV. Pak Kholil begini, kita semua melihat India dan India salah satunya adalah acara keagamaan mereka lalai mereka dalam protokol kesehatan ketika mereka sudah melakukan vaksinasi. Persis seperti Indonesia, vaksinasi sudah dilakukan kemudian ada Ramadan dan sebentar lagi Idul Fitri. Kita belajar dari India dan kemudian apakah MUI juga terbuka atas masukan-masukan data nanti dari berbagai pihak termasuk satgas pusat maupun daerah sehingga akan ada evaluasi terhadap sholat terawih di sisa Ramadan ini dan juga sholat id kepada masyarakat. Termasuk ada kemungkinan kita akan meminta sholat id misalnya di rumah terlebih dahulu. Artinya ini tetap terbuka kemungkinannya agar umat Islam bisa kemudian menerima ini ada kemungkinan-kemungkinan ke depan. Supaya kita tidak kemudian menanggung akibatnya setelah Ramadan dan Idul Fitri. Kita masih berlaku, MOU antara MUI dengan Satgas, MPB ya. Artinya kita bersama-sama untuk bagaimana menanggulangi pandemi COVID ini. Di dalam fatwa kami belum dicabut ada tiga kategori itu, kategori merah, oran, dan hijau. Di saat itu kondisi merah maka tentu terberlaku fatwa. Bisa saja kita mengimbau untuk sholat di rumah. Di tempat yang masih bisa lakukan prokes, ya kita mempersilahkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa juga sholat di masjid dengan prokes itu. Dan sekarang saya pikir jelas tadi penjelasan berkenaan dengan, kan sekarang ini banyak dipenturkan. Kalau masjid kenapa diawasi Pak kalau pasar kok tidak? Saya pikir di sini, saya punya saran juga kalau masjid Mbak Manya ini dibatasi, pasar tutup. Jadi pasar tutup, mal juga tutup, kita bisa beli online kok. Jangan sampai masjid ditutup, pasar dibuka. Kami nggak bisa nahan ini isu di publik. Jadi harus kita serentak bahwa dimanapun dan kondisi apapun, Mbak Manya ketika masjid ditutup, maka pasar pun ditutup, mal pun ditutup. Jadi kita memberikan hal yang seimbang. Kami terbuka, tetap dalam fatwa itu kategori tiga. Kalau memang bahaya, ya kita memang harus abdulur, ratu, tubuhul mahlur, apalagi ini cuma sunnah ya Pak. Sholat itu, Eid itu sunnah. Yang Jumatan saja kita pernah himpau untuk dan kita meminta untuk sholat di rumah, maka sangat terbuka kemungkinan itu. Dan kita bisa melakukannya sebetulnya. Bisa, jadi kita bisa kompakot. Punya pemahaman yang sama, tetap selalu mensosialisasikan kepada masyarakat biar nggak salah paham. Baik, tapi saya mengerti ketika Pak Holil mengatakan, kalau kemudian penegakan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 yang kita harus waspada ini, harus ditutup semua, samakan semua kebijakannya. Sehingga kemudian tidak ada semacam pilih kasih atau sangkaan-sangkaan terhadap itu. Kami mengerti itu. Nah, Mas Miko, Anda melihat sudah langkah-langkahnya, kita juga melihat ada titik-titik kekhawatiran. Pusat belanja, buka bersama, sholat taraweh. Saya juga ingin mengingatkan lagi, moda transportasi, beberapa kali ini epidemiolog yang hadir di kami mengingatkan, itu kereta komuter juga terus diawasi begitu. Nah, hal semacam ini. Mas Miko, apakah kemudian langkah-langkahnya sudah tepat? Atau bagaimana menurut Anda? Ya, jadi keberhasilan program penanggulan COVID-19 di Indonesia, itu amat tergantung data surveillance-nya. Kalau data surveillance saja diragukan, maka keberhasilannya juga diragukan begitu. Jadi, saya sudah bertanya kepada ahli yang lain, apakah mereka yakin berdasarkan data surveillance kita, kasus COVID-19 di Indonesia sudah turun? Semua ahli, maik itu Mas Diki Budiman, atau Pak Panduriono, atau Pak Iwan Aryawan, tidak yakin bahwa kasus itu menurun di Indonesia. Jadi, menurut saya, seharusnya, sepulit itu benar-benar menggambarkan kasus di masyarakat. Jadi, sekarang, kasus di masyarakatnya, menurut saya, dibandingkan Ramadan tahun lalu, itu jauh-jauh lebih tinggi. Jadi, kalau Ramadan tahun lalu, itu 2.000 kasus, sekarang artinya 5.000 yang dilaporkan di surveillance. Mungkin kasus kita 2 kali lipatnya. Mungkin 3 kali lipatnya. Jadi, saya ini, begitu kan, begitu mendengar tanah abang penuh, kemudian mendengar pasar ITC, Depok saja penuh, Mas. Jadi, pasar-pasar tradisional juga penuh. Jadi, saya sedih begitu, karena saya tahu, psikomeraikan akan terkena COVID-19. Jadi, saya tidak bisa bilang apa-apa. Kesalahan itu adalah kesalahan pemerintah. Kemudian, tidak diantisipasi, pasar-pasar penuh, harusnya. Kemudian, mulai, saya mengatakan, bahwa kasus COVID-19 di Indonesia, itu lebih banyak dari yang seharusnya. pemerintah harusnya mengantisipasi. Mau itu pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, atau kota, semuanya bertanggung jawab. Karena sekarang adalah, masih wabah COVID-19 di Indonesia. Jadi, kalau tidak, campur tangan pemerintah, tidak ada apa-apanya. Jadi, kalau sekarang, dikatakan bahwa, di Indonesia akan terjadi, seperti India, kejadian yang seperti ini, belanja di pasar banyak, benar. Kemudian, di pasar manapun, banyak. Saya pikir, mungkin, kecepatan penularan COVID-19 akan banyak sekali, dan, kecepatan, vaksinasi di Indonesia, tidak terjadi. Kalau begitu, India bisa terjadi di Indonesia. Jadi, saya sangat sedih begitu, melihat, kepadatan-kepadatan orang di pasar. Jadi, kalau begitu, saya himbau kepada masyarakat, tolong tidak ke pasar, pada waktu yang penuh. Kalau tolong, tidak taraweh di masjid. Jadi, tolong tidak, sholat it bersama-sama, di masjid, atau di lapangan. kondisi sekarang, itu lebih banyak kasusnya, dibanding tahun lalu. Bahkan, menurut saya, kondisi yang, sebenarnya, yang tidak bisa dipantau oleh surveillance, itu jauh lebih banyak. Jadi, menurut saya, tolong, jangan jadikan negara kita itu, seperti India. Jadi, sebenarnya, saya sedih, kalau terjadi seperti ini terus, Mas Miko, langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan. Saya sih, tadinya sempat, saya sampaikan juga ke Mas Heri, kenapa kemudian tidak, melakukan penutupan terlebih dahulu, supaya ini menjadi, lebih jelas, penegakan aturannya, kira-kira begitu. Kalau menurut Mas Miko, apa yang bisa dilakukan, pada saat-saat seperti ini, dengan data-data yang mungkin, Anda sudah kumpulkan, dan saya yakin, Satgas Pusat, maupun di daerah, sebetulnya juga memiliki data yang sama, dengan Anda. Mas Miko. Ya, jadi, menurut saya, harusnya, pemerintah, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, membuat peraturan-peraturan yang baru, agar kemudian, antisipasi ke arah, tragedi India, tidak terjadi di Indonesia. Kemungkinan kerumunannya, pasar-pasar, harusnya dibuat peraturan. Tidak, bukan hanya, mendatangkan petugas, gitu, di tempat. Jadi, ada peraturannya, bahwa, bebelanja itu, misalnya, maksimal dua orang. Kemudian, di pasar, kapasitasnya benar-benar diukur, begitu. Kemudian, orang di pasar, ya, harus masuk pada satu pintu, atau dua pintu, atau tiga pintu, yang bisa ditahan, begitu. Baik itu pada pasar tradisional, kemudian pasar modern, ya, itu benar-benar diatur yang masuk. jadi seharusnya menurut saya, ya, seperti itu. Pasar tradisional pun seperti itu. Kemudian, kereta api juga tidak, kapasitasnya 50%, ternyataannya tidak 50% pada waktu pagi dan sore hari. Betul. Jadi saya himbau untuk seluruh masyarakat patuhlah pada peraturan. Sekarang ini saat yang penting untuk menentukan apakah kita mau seperti India atau tidak. Jadi saya ingatkan sekarang saat yang penting untuk kita seperti India atau tidak. Kalau kita semua tidak patuh, maka kita akan seperti India. Jadi saya sudah keras kepada pemerintah dan kepada masyarakat Indonesia. Jadi menurut saya saatnya sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Ya, baik. Mas Miko, Pak Holil dan juga Mas Seri kita sambung usai jeda. Bagaimana upaya-upaya yang pernah kita lakukan dan cukup berhasil untuk menjaga kerumunan di pasar, di transportasi, di beberapa tempat umum termasuk tempat ibadah, kita pernah melakukannya dengan cukup baik, lebih dan kurang. Dan kita sekarang lengah terhadap hal ini. Saya catat dari Mas Miko tadi, kini saatnya kita untuk meningkatkan kuasa padaan. Jangan sampai kita terlambat. Kita sambung usai jeda.